KELIMANTAN TIMUR Bulungan, Kalimantan Timur Solaria adalah salah satu investor yang tergerak untuk terlibat dalam proyek food estate ini. Beratnya medan menjadi tantangan tersendiri. Lahan dibuka dengan jarak 200 meter dari bibir sungai untuk memberi ruang daerah penyangga. Kondisi rawa sangat menyulitkan proses penanaman, maka dilaksanakan strategi tanam rumput tumbuh padi dengan menyebar benih padi sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan jarak tanam. Estit di kawasan Kabupaten Bulungan, perkembangannya cukup mengembirakan. Dari luasan yang ditapkan menjadi kawasan pangan seluas 50 ribu hektare, yang sudah bergerak untuk menanam, yaitu grup Solaria. Sudah kira-kira bulan Juni akan panen. Dengan melibatkan peran masyarakat setempat serta bimbingan para ahli, pengembangan food estate ini dilaksanakan sepenuh hati. Dan di antara berbagai uji dan coba serta pemeliharaan yang bersifat khusus dan berkelanjutan, kerja keras ini terus berjalan. Mimpi dan jeripayah ini pun mulai menampakkan hasilnya. Dukungan penuh pemerintah pusat, sektor terkait, dan pembeda Kabupaten Bulungan memicu motivasi kami. Penumbangan food estate untuk di Kabupaten Bulungan merupakan kebijakan dari pemerintah pusat yang semua sektor harus mendukung dan mensukseskan. Karena ini adalah upaya pemerintah pusat dan mereka mendukung ketahanan pangan. 12 Juni 2012, Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palastengah, Kabupaten Bulungan Kalimantan Timur, Grup Solaria melaksanakan panen perdana di areal Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palastengah, Kabupaten Bulungan Kalimantan Timur. Di atas areal 40 hektare dengan 74 petak, hasil panen perdana ini diperkirakan total mencapai 60 ton dengan 1,5 ton per hektare. Menurut Suyono, Doktor Ahli Tanah dari Universitas Jember, Jawa Timur, produksi panen perdana ini menghasilkan 1,5 ton per hektare, masih jauh di bawah produktivitas normal yang 3-4 ton setiap hektarnya. Panen pertama ini pertanda mimpi yang menjadi nyata. Diakini, pada masa tanam berikutnya, produksi dapat menjadi 5 ton per hektare dengan memperhatikan tata air, jarak tanam, serta pemumpukan. Food Estate dan Rice Estate di Kayan Delta Bulungan ini, ternyata hari ini menunjukkan keberhasilannya dengan panen perdana di PT Solaria ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada para investor yang ternyata dengan kesungguhan untuk membangun Food Estate dan Rice Estate di Kalimantan Timur. Grup Solaria melalui PT Nusa Agro Mandiri senantiasa mendukung kebijakan nasional dalam hal ketahanan pangan. PT Nusa Agro Mandiri mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kesedihan datang ke tempat yang belum sempurna ini. Kedatangan Bapak-Bapak telah memberi kami semangat untuk melanjutkan usaha pengembangan lahan Food Estate yang dipercayakan. Dan berkelanjutan dalam integritas pang. Karena itu kepercayaan dan kehormatan ini akan kita coba selalu kita pegang dengan komitmen penuh. Panen Food Estate ini adalah yang perdana dan sistemnya dikelola dengan sistem Flying Pharma. Sehingga Food Estate ini menjadi pilar utama bagi kemandirian pangan bangsa ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!